Oke, selamat malam Bertemu lagi dengan saya Yanwar Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Mengenai sebuah alat ya Yang mana alat ini Untuk mendeteksi sebuah Gerakan Atau pergerakan Yang dialami oleh sensor ini Jadi, disini Saya menggunakan sensor HP100 Nah, bentuk sensornya seperti ini Dapat buah kaki Ini saya membuat sendiri PCB-nya Jadi, skemanya Bisa dilihat di deskripsi Atau kunjungi blog juga bisa Disana ada skemanya Oke, nah disini ada amplifier Ini saya pakai LM358 Yang ini Namun disini adalah Resistor-resistornya Jika ingin Tahu Bagaimana skematiknya Bisa lihat di blog Oke Ini HP100-nya ya Ini bisa Jadi ini Doppler Efek Doppler gitu ya Wordputnya Jadi Frekuensi Oke Jadi seperti ini Belak-balik Seperti ini Yang saya desainnya Oke Sekarang Lihat disini Nah, disini Saya menggunakan Arduino Mega Oh iya Jangan lupa Untuk Perhatikan ya Pemasangan kabel Disini ada Tiga buah kabel Yang pertama Yaitu VCC Ground Dan Sinyal Ada tiga buah kabel ya Nah Ini VCC VCC dan ground Biasa VCC dan ground Biasa ya Kemudian disini adalah Sinyal Yaitu di pin 49 Jadi untuk Arduino Mega Harus Diletakkan Di Pin 49 Sesuai dengan Library-nya Bisa kita lihat ya Jadi disini Ini pin 49 Nah Kemudian disini Ini ada Pin VCC ground Biasa Nah Bagaimana Jika untuk Arduino Uno Kalau untuk Arduino Uno Letakkanlah Di pin 8 Sini Jangan di pin 49 Oke Karena sesuai dengan Library Di pin 8 Oke Keliatannya pin 8 ya Itu disana Itu tadi Ya disitu Oke Jadi ini pin 49 Karena Arduino Mega Oke Sekarang Kita Demokan Saja Oke Sekarang kita Demokan ya Pertama Sensornya Saya Letakkan Disini Nah Jadi Sensornya Saya letakkan Menghadap Kesana ya Jadi Menghadap Ke Arah Kosong Di Menghadap Arah Sama Oke Nah Disini Bisa Dilihat Ini adalah Program Arduino Sebelum Digunakan Yaitu Perhatikan Disini Koneksinya Frekuensi Pin 8 Untuk Arduino Uno Dan 49 Untuk Arduino Mega Oke Kemudian Podretnya Diperhatikan Kemudian Nah Ini Ada Sebuah Rumus Jadi Rumus Menghasilkan Frekuensi Dan Speed Jadi Disini Ditampilkan Frekuensi Dan Kecepatan Seperti itu Oke Sekarang Kita Klik Saja Disini Oke Bisa Dilihat Ya Nah Ini Set Frekuensi Di 5.2700 Oke Bisa Dilihat Itu Nah Pada saat Kondisi Awal Kondisi Normal Tanpa Ada Gerakan Dia Seperti Ini Nilainya Seperti Itu Jadi 50 Jadi 50 50 50 Seperti Ini Speed 2.5 Kilometer Per Jum Bisa Dilihat Itu Ya Nah Itu Tadi Ada Gerakan Tangan Saya Jadi Jadi Kalau Jika Tanpa Halangan Itu Seperti Ini Jadi Seturnya Sensitive Sekali Saya Mendekat Dia Sudah Langsung Mendeteksi Tadi 29 Itu Adalah Nilai Pada Saat Saya Bergerak Nah Pada Saat Saya Diam Itu Adalah 50 H Stabil Ya Stabil Seperti Ini Stabil Tanpa Ada Noise Jadi Stabil 50 H Terus Nah Pada Saat Saya Bergerak Seperti Ini Nah Bisa Dilihat Dia Langsung 16 Nah Itu Jadi Saya Bergerak Seperti Ini Dia Langsung Mendeteksi Oke Sekarang Bagaimana Pada Saat Saya Mendeteksi Seperti Ini Saya Ada Gerakan Seperti Jadi Seperti Sensor PIR Tapi Ini Lebih Sensitive Lagi Jadi Pada Saat Saya Gini Kan Apa Yang Terjadi Di Sedal Monitor Bisa Dilihat Itu Nah Bisa Dilihat Nilainya Sangat Kecil Sekali Pregensinya 14 7 Ya Bisa Dilihat Ya Sangat Kecil Sekali Pada Saat Saya Ada Kasih Gerakan Disini Oke Bagaimana saya Kalau didiamkan Apa yang terjadi Dia stabil 50Hz Lagi Prevensinya Prevensinya Stabil Di 50Hz Lagi Stabil 50Hz Oke Kemudian Tadi Ada Benda Yang Bergerak Jadi Ada Benda Yang Bergerak Di Depannya Seperti Ini Nah Bagaimana Kalau Sensor Yang Bergerak Kita Coba Cek Jadi Misalkan Sensor Saya Gerakan Seperti Ini Apa Yang Terjadi Jadi Sensor Ini Selain Dia Mendeteksi Benda Yang Bergerak Dia Pun Bisa Mendeteksi Apakah Dia Sendiri Sedang Bergerak Atau Sedang Diam Dia Juga Mendeteksi Seperti Ini Saya Gini Kan Ya Hasilnya Seperti Ini Bisa Dilihat Dia Berubah Seperti Halnya Ada Benda Yang Bergerak Jadi Kondisi Frekuensinya Semakin Turun Menandakan Bahwa Dia Sedang Bergerak Ada Kecepatan 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 Ya 16 Saya Diamkan Seperti Ini Saya Diamkan Saya Diamkan Seperti Ini Seperti Apa Yang Terjadi Disini 50 H Saya Saya Jangan Bergerak Ini Dia Stabil 50 H Pada Saat Saya Gerakan Dia Langsung Mereaksi Bereaksi Sensitive Sekali Oke 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 Itu adalah Hasilnya Untuk Skematik Dari Amplifier Seperti Ini Jadi Menggunakan LM358 Untuk Amplifier Ini Pakai Eagle Oke Mungkin Itu saja Demo Dari Sensor HB100 Ini Jadi Sensor Ini Kesimpulannya Adalah Mendeteksi Apakah Ada Benda Yang Bergerak Di Depannya Seperti Ini Ataukah Dia Sendiri Sedang Bergerak Atau Sedang Diam Itu Dia Bisa Mendeteksi Jadi Untuk Sensor Gerakan Juga Bisa Misalkan Aplikasinya Di Mana Kendaraan Apakah Kendaraan Tersebut Berhenti Atau Diam Dia Bisa Mendeteksi Misalkan Kirim SMS Atau Kirim Motifikasi Atau Bisa Juga Dibunan Untuk Sensor Deteksi Gerakan Yaitu Gerakan Manusia Atau Gerakan Benda Benda Lainnya Sensor Pengaman Juga Bisa Ini Sensitif Sekali Jadi Bagus Sekali Untuk Ini Oke Mungkin Itu Saja Demo Dari Saya Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Kunjungi Blog Saya Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan E-mail Oke Terima kasih Saya Yanmar